Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya anak-anakku, apa kabar? Kita bertemu lagi di semester kedua ini ya, kelas 11 Dan berasa kita sudah PJJ satu semester lebih mungkin ya Dan untuk tahun 2021 di semester kedua ini Kita masih dalam kondisi seperti ini dan masih PJJ Jadi saya harap kalian masih tetap semangat Nanti disini saya dengan Puratna Nah ini juga guru sejarah kelas 11 Kalau Puratna sebelah IPS 1 dan IPS 2 Saya, Bu Windy, IPS 3 dan IPS 4 Nanti kami disini akan membahas ya Berbincang mengenai materi yang ada di semester dua ini Mengenai kolonialisme dan imperialisme barat Indonesia Bagaimana Puratna? Ya jadi kalau kolonialisme sendiri itu kan berasal dari kata koloni ya Koloni sendiri berarti adalah daerah jajahan Kalau kalian sebut biasanya itu jajahan daerah jajahan Atau daerah yang dikuasai oleh negara lain Namun disini juga pasti kalian ada agak masih belum paham mengenai Apa sih sebenarnya perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme Nah kalau kolonialisme sendiri itu kan merupakan kegiatan negara lain yang ingin menguasai suatu wilayah Namun hanya mengambil sumber daya alam yang ada di negara tersebut Tapi kalau imperialisme ini Nah tadi sudah dijelaskan Puratna mengenai kolonialisme Hanya menguasai sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada di suatu negara itu Tapi kalau imperialisme itu selain negara tersebut itu ingin menguasai sumber dayanya Dan juga ingin menguasai negara itu sebagai bagian dari pemerintahan negara tersebut Imperialisme itu ada istilah lainnya Puratna Istilah lainnya itu adalah ekspansi wilayah Ekspansi wilayah dari seluruh Ya ekspansi wilayah atau imperialisme Nah gimana Puratna apa namanya Awal mula yang namanya kolonialisme itu faktor pendorongnya apa saja Sebenarnya faktor pendorongnya itu kriji ya Kriji sendiri itu berasal dari singkatan gold, glory, dan juga gospel Nah kalau gold sendiri itu kan berarti emas Mereka negara-negara Eropa terutama Itu datang ke wilayah Asia atau ke wilayah dunia bagian timur Untuk mendapatkan emas sebanyak-banyaknya Sementara glory, glory itu maksudnya adalah kejayaan Nah mereka dianggap berjaya Negara mereka itu dianggap berjaya ketika mereka berhasil menguasai negara lain Selain negara Eropa Kemudian yang ketiga ada gospel Nah kalau orang-orang barat atau orang-orang Eropa Itu ada kepercayaan untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh wilayah dunia Kolonialisme dan imperialisme sendiri juga tidak terlepas Dari semester lalu bahasanya yang sudah kita bahas Yaitu adanya merkantilisme Kemudian dari merkantilisme itu Nah kalau kita disini Kalau di buku yang dibaca oleh para siswa dan untuk yang lainnya juga kan disini ada perbedaan ya Bu Ratna Ada yang namanya kolonialisme atau imperialisme kuno Ada yang namanya imperialisme dan kolonialisme modern Nah apa sih bedanya yang antara yang kuno dan yang modern Jadi kalau imperialisme kuno itu terjadi memang sebelum zaman atau sebelum Eropa itu mengalami yang namanya revolusi industri Berarti sebelum abad ke-18 itu yang disebut dengan imperialisme kuno Nah faktornya apa saja Yaitu ada 3G, gold, glory dan juga gospel Sementara kalau imperialisme modern itu terjadi dalam kurun waktu setelah revolusi industri di Inggris Yaitu pada abad ke-18 Salah satu faktor pendorongnya adalah pencarian bahan baku industri Kemudian ingin mencari sumber bahan baku lain selain di tanah Eropa Dan juga ingin memasarkan hasil industri yang ada di Eropa Salah satunya tadi yang ada di Inggris Jadi itu ya tadi perbedaannya antara imperialisme kuno dan imperialisme modern itu dipisahkan oleh yang namanya revolusi industri Jadi sebelum revolusi industri ada di Inggris Itu kita masih dalam keadaan imperialisme kuno-kuni Yang hanya 3 faktor itu yang mempengaruhi atau menjadi faktor pendorong dari imperialisme itu Nah setelah adanya revolusi industri Faktor pendorongnya itu berbeda Tidak hanya 3G itu, gold, glory dan gospel Tapi ada faktor lain yang melatar belakang imperialisme tersebut Faktor itu adalah karena ingin mencari bahan baku produksi Kemudian ingin memasarkan produk hasil produksi di negara Inggris atau di negara-negara Eropa Awal mula dari imperialisme dan kolonialisme di Indonesia Nah seperti yang kita ketahui kurangnya negara-negara barat yang menjajah di Indonesia Awal mula itu bagaimana? Negara mana dulu yang kira-kira datang ke Indonesia? Awal mula itu memang berawal dari balik lagi ke semester lalu Itu muncul yang namanya renaissance ya Nah dalam masa renaissance itu kan ada yang namanya teknologi baru Penemuan teknologi baru oleh beberapa ilmuwan Salah satunya nanti ada Galileo Galilei, ada Papernikus Yang dimana mereka menyatakan bahwa bumi itu bulat Nah bagaimana sih untuk membuktikan teori tersebut bahwa bumi bulat Mereka kemudian melakukan yang namanya penjelajahan samudera Selain melakukan penjelajahan samudera Mereka juga kemudian mencari tanah baru Nanti pada akhirnya sekitar tahun 1511 Itu negara Eropa yang pertama kali mendarat di wilayah Nusantara adalah negara Portugis Portugis Nah kalau Portugis sendiri mereka berawal dari pencarian tanah baru dulu ya Mereka berhasil menemukan salah satunya nanti ada Tanjung Harapan Kemudian nanti mereka berhasil mendarat di wilayah India Kemudian nanti mereka berhasil mendarat di wilayah Selat Malaka Nah setelah Selat Malaka mereka berhasil menunduki Kepulauan Maluku Salah satu tokohnya adalah Alfonso de Albu Kyrgyu Nah ya kemudian yang kita ketahui ya Ada beberapa bukan hanya satu atau dua negara Tapi kalau tidak salah ada empat negara ya Bukulatna yang pernah melakukan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia Tadi sudah yang pertama adalah dari Portugis Yang kemudian yang kedua adalah ada rivalnya Portugis Yaitu ada Spanyol mereka berhasil mendarat ke Kepulauan Maluku Itu sekitar tahun 1521 Nah nanti ada yang namanya perselisian juga ya Antara Portugis dengan Spanyol di Kepulauan Maluku Hal ini karena mereka juga memperlukan rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku Jadi yang menjadi penyebab Spanyol dan Portugis itu menjelajah samudera Kemudian melakukan kolonialisme imperialisme di Indonesia Salah satunya adalah karena Indonesia negara penghasil perempah gitu ya Karena memang perempah itu di Eropa harga pasarannya sangat tinggi Kemudian kenapa sih Portugis dari Selat Malaka ujung-ujung ke Kepulauan Maluku Karena memang pada saat itu Portugis kedatangan Portugis ke Kepulauan Jawa itu memang dipusir-pusirin gitu Tidak diterima oleh orang-orang Jawa secara baik Tapi sementara ketika Portugis datang ke Kepulauan Maluku dan ditambut dengan baik Karena pada saat itu orang-orang Portugis mau membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat tinggi di Kepulauan Maluku Nah Portugis sendiri mendarat di wilayah Ternate Sementara Spanyol nanti mendaratnya di wilayah Tidore Kalian nanti bisa cari sendiri ya di Berta itu Kira-kira letaknya dari Tidore, dari Ternate itu dimana seperti itu ya Jadi kalian tahu seberapa jauh dengan Pulau Jawa dan seberapa jauh dari negara asal mereka masing-masing Yang kita ketahui bahwa Bumbu itu kan memandang teknologi canggih ya Seperti pesawat, terbang, mereka masih menggunakan kapal laut seperti itu ya Nah kalian bisa lihat sendiri dimana letak tempat yang dijadikan oleh Portugis dan Spanyol sebagai tempat mendarat pertama kali ini Oke tadi sudah kita bahas mengenai pendaratan orang-orang Portugis dan juga Spanyol ke wilayah Nusantara Nah sebenarnya ada dua negara lagi ya Bu Indi ya Yaitu ada VOC atau biasa kalian kenal juga dengan negara Belanda dan juga nanti Inggris Nah pembahasan itu akan kita bahas di part selanjutnya Nanti kalian bisa komentar atau apa namanya bisa disampaikan di grup WA atau di grup kelas gitu ya Pertanyaan apa yang mungkin kalian masih bingung dari pembicaraan kita kali ini Apa yang masih bingung silahkan kalian nanti ditanyakan Gitu ya nanti untuk bangsa Belanda atau kongsi jagangnya POC dan untuk bangsa Inggris penjajahannya di Indonesia Kita akan lanjutkan di pertemuan penderitaan dunia Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan Semoga nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehatan dunia Kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh